Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan Sis Jawa Channel Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis dan makna tembang mocopat Atau dalam bahasa Jawa adalah surah sane tembang mocopat Tembang mocopat jumlahnya ada 11 macam Setiap tembang memiliki pantokan sendiri 11 tembang tersebut berisi tentang petuah dan nasihat yang menggambarkan proses hidup manusia Yang dimulai dari alam ruh sampai dengan kematian Jenis tembang mocopat antara lain mas kumambang, mijil, kinanti, sinom, asmarondono, gambuh, dandangkulo, turmo, pangkur, megadru, dan bocung Nah, kita akan membahas satu persatu tembang mocopat tersebut Yang pertama adalah tembang mas kumambang Mas kumambang menggambarkan bayi yang baru digandung oleh ibu Mas kumambang berasal dari kata mas dan kumambang Mas berarti emas merupakan barang yang berharga Mambang atau kumambang berarti ngambang atau terapung Menggambarkan janin yang hidup ngambang di dalam kandungan Meski masih berwujud janin, namun merupakan sesuatu yang berharga bagi kedua orang tuanya Yang kedua adalah mijil Kata lain dari mijil adalah wijil, mios, raras, medal, sulastri yang berarti lahir Tembang mijil menggambarkan bayi yang lahir pertama kali melihat kehidupan dunia Akhirnya bayi menjadi harapan orang tua yang merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat berharga Meski bertaruh dengan nyawa, ibu dengan ikhlas rela berkorban demi keselamatan bayinya Yang ketiga adalah kinanti Kinanti berasal dari kata kanti yang berarti gandeng atau tuntun Kinanti berarti digandeng atau dituntun Supaya dapat bertindak yang benar selama hidup di dunia Anak membutuhkan panutan atau bimbingan dari orang tua supaya menjadi orang yang baik Tuntunan yang utama adalah keluarga, yaitu ibu dan bapak Kemudian lingkungan permainan dan lingkungan sekolah Yang keempat adalah sinom Kata sinom berarti muda Tembang sinom menggambarkan anak yang menginjak remaja Remaja memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin untuk bekal hidup Pelajaran dari tembang sinom adalah mumpung masih muda Sebagai murid harus mau mencari ilmu atau menuntut ilmu sebanyak mungkin untuk mempersiapkan diri mengarungi kehidupan di dunia Selanjutnya Yang kelima adalah asmarondono Asmarondono berasal dari kata asmoro dan dahana Yang berarti api asmara atau asmara yang membarat Tembang asmarondono sebagai gambaran manusia ketika sedang kasmaran atau jatuh cinta Rasa cinta adalah anugerah dari Tuhan Untuk mengingatkan manusia Untuk saling mengasihi sesama manusia dan semua makhluk Seperti sifat Tuhan yang melas asih kepada semua makhluknya Tanpa membedakan satu dengan lainnya Yang keenam adalah gambuh Gambuh berarti terbiasa Akrab, kenal, cocok Seperti kata cumbuh Yang berarti pas atau cocok Tembang macopat gambuh sebagai gambaran Jika manusia itu harus kenal atau terbiasa dengan lingkungannya Karena sekolah harus kenal dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungannya Tembang gambuh memberikan pelajaran Supaya manusia dapat bergaul dengan baik Dengan orang lain dan lingkungannya Selanjutnya yang ketujuh adalah dandang bulo Tembang dandang bulo menggambarkan hidup manusia Yang sudah berhasil meraih cita-citanya Dalam hal ini, manusia sudah dikatakan mencapai kesuksesannya Sesuai dengan artinya, dandang bulo berasal dari kata dandang dan bulo Dandang berarti burung gagak melambangkan kesusahan Dan bulo atau gula melambangkan manis atau senang Dalam mencapai kesuksesan pastinya dilalui dengan pengorbanan dan kerja keras Baru kemudian manusia bisa menikmati ciri payahnya dalam penduk kesuksesan Selanjutnya yang ke delapan adalah Durmo Tembang Durmo menggambarkan hidup manusia yang senang membantu orang lain Hal ini karena hidupnya dalam berlebihan dan kecukupan Sebagai tanda syukur terhadap rezeki dari Tuhan Dan sudah seharusnya harus darmo atau memberi atau bersedekah Kepada sesama yang mengalami kekurangan Terutama kepada saudara atau tetangga di lingkungan sekitar Selanjutnya Yang ke sembilan adalah Pangkur Pangkur berarti mungkur atau mundur Sebagai gambaran bahwa hidup manusia sudah mengalami kemunduran Manusia digambarkan sudah dalam tahap usia lanjut Manusia harus bisa menjauhi hawa nafsu Dan mendekatkan diri kepada sang penciptanya yaitu Tuhan Dan meninggalkan kesenangan hidup Dan mencari ketentraman batin Yang ke sepuluh adalah Megat Ruh Megat Ruh berasal dari kata Megat atau Pegat atau Pisah Dan Ruh berarti nyawa Yang berarti pisahnya raga dan nyawa atau manusia mengalami kematian Maka dari itu manusia perlu mempunyai bekal kebaikan untuk menghadapi kematian Beruntung atau tidaknya tergantung dari perbuatannya ketika hidup di dunia Kalau perbuatannya baik pasti akan mendapatkan kebaikan atau surga Sebaliknya jika perbuatannya buruk pastilah mendapatkan keburukan atau neraka Yang terakhir yang ke sebelas adalah Pocong Pocong atau Pocong memiliki makna pocong dalam bahasa Jawa Sebagai gambaran manusia yang sudah mati akan dikenakan pakaian kain putih Dipocong sebelum dikepungikan Hal ini memberikan pelajaran bahwa akhir hidup manusia akan mengalami hal tersebut Dari penjelasan tersebut jelas bahwa tembang mochopat memiliki pesan atau nasihat Yang luhur kepada umat manusia yang menggabarkan manusia dari kandungan sampai dengan akhir hayatnya Hal ini dapat dijadikan tuntunan manusia dalam kehidupannya Tidak hanya untuk masyarakat suku Jawa saja Namun untuk umat manusia di dunia ini Sebagai manusia, kita harus senantiasa ingat dan selalu waspada Nilai dan pesan luhur hendaknya kita jadikan pelajaran dan juga pendoman Sehingga kita semua akan menjadi manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat Demikian penjelasan dari sis Jawa tentang jenis dan makna tembang mochopat Atau surah sane tembang mochopat Semoga bermanfaat untuk semuanya Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!